Berarti Tudung Saji yang menjadi ikonnya Bangka Itu bisa dibuat semacam Didesain jadi bangunan Atapnya atau bagaimana Karena gitu Kadang kalau untuk pemerintah Mereka misalnya maunya ke PU Dengan bisnis Kalau kerja di PU itu kok Lebih sampai ya kebanyakan Kok cepat bisa kaya gitu ya Atau jalan-jalan aja gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sifitas akademika Universitas Bangka Blitung UBB bekisah kali ini Bertajuk bincang prodi Di Universitas Bangka Blitung Hari ini saya kedatangan narasumber Yang luar biasa Selamat datang Ibu Desi Yovianti STMT Mfil Betul ya Ibu Desi ya Selamat datang Ibu Di studio podcastnya UBB Terima kasih sudah dengar Ibu dari Teknik Sipil Betul ya Ibu ya Oke Kita akan membahas Atau berdiskusi sebenarnya Dari tema yang memang menarik sekali ya Hari ini Temanya yaitu Peluang Kerja Lulusan Teknik Sipil Di Dunia Konstruksi Mantap Tapi sebelum kita ke arah sana Ibu Sebelum kita mengulik lebih lanjut Terkait dengan tema tersebut Ini di sana banyak adik-adik calon mahasiswa Yang sebenarnya sudah tertarik ya Kuliah di jurusan Teknik Sipil Nah sebelum kita ke sana Boleh Ibu disampaikan Teknik Sipil itu sebenarnya apa sih Dan apa bedanya dengan arsitek ya kan Penasaran? Mohon ke Ibu Desi Ya baik terima kasih Saya panggilnya Mbak Aisyah aja ya Aisyah Aisyah Baik terima kasih Jadi disini mungkin adik-adik sudah mengenal Mungkin secara umumnya ya Apa itu Teknik Sipil Sebetulnya Teknik Sipil itu Itu bidang yang sering kalian kenal Jadi itu bergeraknya di bidang konstruksi Salah satunya itu bisa bangunan gedung Bangunan jalan Termasuk juga ada bangunan air Misalnya pelabuhan Kemudian juga ada bangunan misalnya Pemecah gelombang Itu juga masuk bagian dari konstruksi Di Teknik Sipil Kemudian kalau untuk Kenapa ya Arsitek ya sama Jadi sama-sama ada salah satu kegiatan yang menggambar Tetapi kalau di Teknik Sipil itu Nanti lebih ada perencanaan berhitungan konstruksinya sendiri Jadi kalau di Teknik Sipil hanya desain ya Dia merancang Jadi itu juga bisa kolaborasi yang baik Jadi arsiteknya itu dia menggambar Sipilnya biasanya perhitungan konstruksi Jadi ada bagaimana kekuatannya Bagaimana dengan beban orang atau apa Disitu di Sipil Jadi itu yang nanti adik-adik akan pelajari nantinya Semoga bisa cepat bergabung Oke sudah ada gambaran ya Berarti perbedaannya antara Teknik Sipil dan Arsitektur itu seperti apa Nah kira-kira kemampuan apa Yang harus dimaksimalkan Untuk adik-adik calon mahasiswa kita Jika ingin masuk ke Teknik Sipil Ibu Ya baik Sebetulnya menurut saya itu juga Kalau yang calon masuk kan kita Ada yang dari SMK ya SMA kemudian dari umum Ya itu tidak ada yang betul-betul Yang spesifik ya Tapi disini kalau dia dari SMK Dia lebih dominanya ke menggambar ya Atau bangunan jurusannya Jadi karena itu bisa Kalau saya bilangnya itu linier Karena ada materinya Pemahaman lebih lanjut Jadi dia sudah ada skillnya Menggambar Nanti dipelajari bagaimana menghitung Dan mungkin penggunaan aplikasi Menggambarnya di Sipil Tapi kalau yang dari umum Jangan khawatir juga Karena kita juga di awal itu Akan dikenalkan juga bagaimana Misalnya penggunaan alat gambar Kemudian bagaimana teknisnya Seperti apa itu juga akan dipelajari Di semester awal Jadi tidak ada Oh ya kalau ini Tidak boleh enggak Jadi bisa Oh lintas jurusan memang kita lebih Diprioritaskan ke yang IPA ya Bu Karena kita keteknikan Tetapi yang sosial Kalau dia mengambil lintas jurusan Juga tidak untuk kemungkinan Karena ada juga anak-anak kami Yang bahkan tidak di luar dugaan Ya dari sumaya Tapi keinginannya untuk itu Ya jadinya baik juga Dan IPA-nya bagus Paling tidak itu pilihan sendiri Itu aja kuncinya Jangan ikut-ikutan orang lain Oke pilihan sendiri ya Bukan ikut-ikutan gengnya Oke Bu Desi Nah tadi kan kaitannya dengan Menggambar gitu kan ya Menggambar Nah apakah memang masuk teknik Sipil itu Harus bisa menggambar Bu Begitu ya Kira-kira bagaimana Tidak harus bisa Jadi nanti Kalau sudah bisa Tadi misalnya dari SMK Itu sudah lebih baik Kalau tidak bisa Akan dipelajari Begitu Jadi nanti Banyak pengenalan Misalnya Mungkin dilihat Kalau dilihat Misalnya ada gambar apa Misalnya contoh denah Ya mungkin lihat orang bangun apa Ini namanya apa Itu pengenalan di situ Jadi tidak Tidak harus bisa Diawak justru Dari tidak bisa menjadi bisa Setelah masuk Oke Iya ya Jadi tidak perlu khawatir Kalau tidak bisa menggambar Kalau selama ini gambarnya Hanya gunung saja Misalnya Pemandangan gunung saja Enggak masalah Itu enggak ngaruh kok gitu ya Bu Lebih menggambar ke teknikannya Lebih ke teknik ya Kayak gitu Kalau menggambarnya Enggak bisa lurus Tenang saja Ada penggarisnya Ada software juga ya Bu Ada Ada aplikasi tertentu ya Yang mempermudah Tapi memang Masiswa Di awal kita Penekanan pada bagaimana Itu kan alat bantu ya Software itu ya Apa saja Misalnya yang dibutuhkan Dalam penggunaan software tersebut Oke Jadi walaupun misalnya itu Sebagai alat bantu saja Nanti skillnya juga harus Nanti diajari di awal ya Bu Seperti apa ya Oke Kemudian terkait dengan Praktikumnya Mungkin biar ada gambaran gitu ya Seperti apa sih sebenarnya Praktikumnya Selama ini kan Kelihat mahasiswa Teknik sipil itu Sedang mengukur jalan Di pinggir jalan gitu Apakah memang praktikumnya Rata-rata seperti itu Atau ada hal-hal Yang kita tidak tahu Praktikumnya yang lebih fun Atau mungkin Itu pun menyenangkan Sebenarnya jalan-jalan ya Bu Padahal yang dilihat Orang lainnya gitu ya Seperti apa Ibu Praktikumnya Ya baik Di kami banyak sekali Praktikum Jadi itu untuk mendukung Mata kuliah gitu ya Jadi yang pertama Yang sering Tadi Ibu sampaikan Itu namanya Praktikum rekayasa lalu lintas Jadi dia itu Untuk melihat Untuk menghitung Jumlah volume Arus lalu lintas Jadi itu Misalnya berapa jumlah Kendaraan trek Ada jenis-jenisnya ya Jenis trek Kemudian mobil Kita bilangnya Mobil pribadi Yang mobil kecil itu Atau mobil abis Dan lain sebagainya Termasuk juga ada Kendaraan yang tidak Bermotor Misalnya sepeda Jalan-jalan kaki Walaupun kita jarang melihat ya Itu tetap kita Isi itu disitu Kenapa Itu kaitannya Ke Bidangnya kita ya Aplikasinya itu Untuk menghitung Berapa kemampuan Nanti Jalan bisa Menahan beban gitu ya Jadi itu memang Yang harus dihitungkan Akan beda Jenis kendaraan-kendaraannya Mungkin yang sebelumnya Oh itu trek Ternyata 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 juga Ada Pembagiannya lagi Ada treknya Misalnya 2A Trek 3A Dan seterusnya Jadi nanti Pengangsana Kalau pratikum yang lain Ada juga Kalau pengukuran ya Penggunaan alat Yang kayak Ngeker-ngeker itu Yang dikeker Orang lain gitu ya Itu untuk Namanya ada Pratikum survei pemetaan Sebetulnya Kalau Bidang yang lebih Keteknikan Itu adalah Ke geodesi Tapi disipil itu Cuma induknya Jadi semua ada Jadi kalau Di survei pemetaan Nanti Mereka mempelajari Juga bagaimana Penggunaan Ada Alat manual ya Namanya ya Teodolit Ada juga yang digital Jadi bagaimana Menggunakan alat tersebut Dalam hal penggunaan Nanti kan Kaitannya bisa Untuk pembuatan peta Dan lain sebagainya Tapi mungkin Kalau yang Yang menggunakan Drone itu Kita belum sana Karena juga Keterbatasan alat Mungkin Kedepan-kedepannya Nah kemudian Ada yang Main-main Kayak anak kecil gitu Kita nanti Menyaring batu Batu kok disaring Itu ada Pratikumnya Apikrasen jalan Jadi Jadi ada Kita jenisnya Agrikasar ya Atau Di orang lapang Sanya punya batu cor Kita saring Misalkan saringan Biasanya kan kita Jaring tepung ini Jaring batu Jadi nanti ditimbang Itu Apa Perlu butuh kesabaran Jadi Lihatannya main-main Tapi kita Mempelajari bagaimana Apa namanya Penggunaan dari Agregat Agregat Itu juga Kita juga bisa melihat Disini Potensi Bahan apa Yang ada di selingkang Yang untuk bahan konstruksi Jadi misalnya pasir Kemudian juga Kalau dilihat ini Kayak tiling Juga akan Mirip dengan pasir Itu juga bisa Dijadikan bahan Untuk Pratikum tadi Jadi banyak Kalau disitu juga Ada aspal Jadi aspal Kalau cewek-cewek kan Biasanya Malu ya Megang Apa gitu Kok hitam-hitam Jadi kita juga Nanti bermain Sama aspal Jadi nanti kita Membuat Biasanya orang buat Adonan kue Ini membuat Adonan Cepuran aspal Ada aspal Ada batu Ada pasir Nah satu lagi Ada beton Jadi sama nih Taunya oh beton Dinding apa Nanti kalau ada Semen Agregat Kemudian juga Ada Airnya sendiri Nanti ada Kita membuat Adonannya Semen Beton Nanti ada Juga ada Nanti di uji Ada kekuatannya Berapa Sama juga Di jalan Jadi itu Yang mungkin Nanti benar ya Awalnya mungkin Lihat tukang Ngapain Ini tukang Ngaduk-ngaduk Ya ada Alatnya apa Jadi Disitu nanti Disipil Akan Adik-adik Kena Oh ternyata Ini namanya Concrete Mixer Untuk ngaduk Jadi Lebih Lebih nanti Paham Jadi yang sudah Biasa dilihat Gak tahu namanya Pas masuk sip Jadi tahu Oh ini ya Namanya Betul Saya jadi belajar juga Sebenarnya Dan banyak Mengklarifikasi Jadi berarti Selama ini Kalau lihat Mahasiswa Teknik sipil Sedang di pinggir jalan Itu bukan Mengukur jalan Ya bu Bukan Jadi dia Misalnya Mencat itu Mencat Kendaraan yang lewat Kalau mengukur Dia mengukurnya Kan dia Kita menggunakan Benang Jadi berapa Beda tinggi Misalnya Kalau ada Orang buka lahan Kita membuat jalan Terus diukur dulu Jadi nanti Dari situ Nanti ketahuan Berapa Tanah aslin Seperti apa Kondisinya Nanti kita Membuat jalan Berapa nanti Bagaimana Galian timbunya Berapa banyak Jadi hasil Pengukuran itu Kan ada Misalnya kayu Itu namanya Benang ya Papan Pengukuran itu Nanti ada Menang atas Menang bawah Nanti kita hitung Oke Jadi ada gambaran ya Adik-adik mahasiswa ya Atau calon mahasiswa Di luar sana Siap-siap Kodper ya Tapi gak apa-apa Main-main Tapi nanti Kita sambil belajar Seru-seruan Belajarnya ya Seperti itu Oke ibu Disini terkait dengan Tadi Kan banyak sekali Orang awam Di luar sana Mungkin seperti saya Atau adik-adik calon mahasiswa Begitu ya Oh ternyata Tidak hanya Kaitannya dengan jalan Saja Begitu ya Atau terkait dengan Konstruksi saja Teknik sipil ini Kalau begitu Kira-kira boleh Ibu sampaikan Hal tidak Terduga apa Yang ternyata Setelah masuk Teknik sipil itu Oh gak hanya jalan Ternyata Gak hanya bangunan Gak hanya konstruksi Yang seperti itu Boleh disampaikan Bu Desi Oh ya baik Banyak hal ya Jadi yang kita juga Yang bisa dari kegiatan Aktifis mahasiswanya Dan juga itu Penelitian Jadi kalau ada adik-adik Yang tertek Meneliti Kan ada Sukanya Pengen taunya Lebih besar ya Curiosity nya besar Jadi Jadi kalian bisa mulai Dari kondisi Atau lingkungan Yang ada di sekitar Misalnya disini Tapi boleh bu ya GR ya Misalnya Saya kemarin Melihat Kok banyak Sisa-sisa Dari TI ya Tiling Itu Apa namanya Tima inkonvensional Itu kan banyak Belimbahnya Dan itu kan bisa Berupa pasir ya Kemudian saya Pengen tau ke situ Jadi Melihat Bagaimana Apakah ini punya potensi Tidak Sebagai Bahan konstruksi Dan Saya melakukan itu Dan Karena tadi Pengen tau dan konsisten Akhirnya bisa Menemukan Paten berupa komposisi Nah Hal ini Sebetulnya Menjadi Saya bilangnya Motivasi ya Jadi yang awalnya Kita selalu mengenal Kalau patent itu Oh taunya Berupa Misalnya dari kimia Produk apa Kemudian dari Pertanian mungkin Varitas apa Jadi Engineer pun Dari sini halnya Teknis sipil Bisa berpotensi Bisa berpotensi ke sana Misalnya dari Contoh Material apa Sebagai bahan konstruksi Ataupun nanti Bisa kita berupa Apa Itu kita ada Komposisinya ya Karena kita Menurutkan seperti apa Komposisinya Ini juga bisa dari Konsep-konsep yang lain Untuk ke sana Jadi Kalau untuk kegiatan Ada Masih Mahasiswa kita Pernah Menjuarai ya Tingkat nasional Itu kita ada Kontes AKJI KBGI Itu kontes Jumbatan Nasional Kemudian Ada juga Ada kontes Bangunan gedung Jadi disitu Nah disitulah Kita bisa Mengeluarkan Kemampuan Ada di mahasiswa Seperti apa Yang tadi Pengen Bidang apa Itu lebih Digali Disitu Dan kita juga Sekarang sudah Peralatan Untuk mendukung Itu karena Sudah Sudah Tiap tahun Kita Mengikuti Sudah Sebilangnya Cukup baik ya Dan juga Ini ada Pemimingnya Yang kesana Kebetulan Ini maksudnya Ke bidang struktur Jadi Di kami ada Pak Indra Sepertinya juga ada Dan Pak Adriansah Itu memiming Mahasiswa Timnya Itu untuk Persiapan lomba Kesana Dari jawaban Bu Desi Ini saya banyak Pertanyaan Sebenarnya Pertama terkait Dengan patent Tadi Bu Menarik sekali Berarti Ibu Desi Menemukan Atau mempatenkan Komposisi dari Bekas Tambang timah Tadi ya Bu Gimana itu ceritanya Komposisi campuran Aspal Komposisi campuran Aspal Yang menggunakan Tiling Oh yang menggunakan Tiling tadi Jadi biasanya Saya sebenarnya Kurang begitu Memahami ya Biasanya Bekas Tiling itu Dibuang begitu saja Atau menjadi Limbah saja Tidak digunakan Misalnya Yang Yang terjadi Itu dibiarkan Makanya Banyak Mungkin ada Yang menggunakan Tapi Tidak Tidak Begitu Tahu Seperti penggunanya Atau Yang menggunakan Misalnya Kalau untuk Di jalan itu Misalnya Untuk campuran Aspal itu Memang tidak bisa Kita gunakan Untuk skala Yang kecil Itu untuk skala Industri Karena butuh Untuk aspal Pembuatan Besarnya Jadi Ada campuran Seperti yang Kayak Kita buat kue Ada komposisinya Berapa Gendumnya Nah ini Berapa Kita butuh Agregat kasarnya Halusnya Kemudian Nataling itu Sebagai substitusi Pengganti Agregat halus Tadi Jadi kita bisa mengikan Kalau asus itu pasir Butirannya yang mirip Tadi Kita bisa Ganti dengan Tiling Memang sekarang Penggunaan tiling Walaupun Selatan juga ada Apa namanya Kayak fly ash Ada bottom ash Yang mempunyai Tekstur yang sama Itu bisa Menggantikan Posisi Tadi Dari Penggunaan material Berarti kita bisa Memanfaatkan Bisa Jadi kan Obun banyak Banyak Dan kita juga Sekarang kan Sipil juga Kerjasama Sama Timah Jadi ada kan Limbah Gipsum Itu Penggunaan Apa namanya Untuk di dunia Konsumsi material Tadi Jadi Yang sekarang itu Ada Lagi penelitian Bagaimana penggunanya Di bidang jalan Tercampuran aspal Bagaimana penggunaannya Di campuran betonya Bagaimana Penggunaan Gipsum Untuk Tanah sendiri Untuk stabilisasi Atau perbaikan Tanah Luas sekali ya Tolong luas sekali Adik-adik Ternyata Memang teknik sipil Sedetail itu ya Kita belajarnya ya Seperti kita Dari awam Atau orang dari luar Kan melihatnya Permukaan saja Ternyata Kalau kita Diskusi lebih lanjut Memang seluas itu Budasi ternyata ya Kemudian terkait Dengan tadi Lomba jembatan Tidak dipungkiri Kita wilayah kepulauan Baik indonesianya itu sendiri Wilayah kepulauan Kitanya pun di kepulauan Provinsinya kepulauan Bangka Blitung Begitu ya Bu Jadi kalau saya membayangkan Berarti disini Mahasiswa Teknik sipil kita Memiliki Apa ya Istilahnya Kontribusi besar ya Sangat besar Terkait dengan Tadi jembatan ya Kayak gitu Udah banyak sekali jembatan Yang menghubungkan Antar pulau Seperti itu ya Dan ini terkait dengan Kita pulau Bangka dan Blitung Ada kemungkinan kah Ibu Mbak Tan tadi Atau Bangka dan Sumatera Dari kontribusinya Teman-teman Atau mahasiswa Dari teknik sipil Kalau kemungkinan Kemungkinan selalu ada ya Tapi sejauh apa Itu punya kajian Karena bagaimana kita Apalagi itu Dua pulau Dan ada Jadi bagaimana Kita harus melihat Ini Gabungan yang kompleks Jadi Tapi kita tidak Di posisi gempa Jadi bagaimana Kekuatan gempa Kemudian Bagaimana arus Laut Segala macam Itu perlu kajian Mendalam Jadi kalau dibilang Potensi atau tidak Kemungkinan Ya tetap ada Besar kecilnya Tidak tahu Tapi Karena itu Butuh juga Sebilarnya Multidisiplin ilmu Dan kalau kita Bangun sesuatu itu Kan infrastruktur Tidak hanya Mungkin bidang Keteknikan yang dilihat Tapi non tekniknya Juga bagaimana Perkembangan Wilayahnya Di situ Kemudian juga Peningkatan perekonomian Jadi Banyak hal Tapi itu menarik Kalau kemarin Ada disipil itu Mengangkat Malah Tema lokal Jadi kita kan punya Misalnya ciri khas Kalau gedung itu Kayak yang tudung saji Atau apa Itu diangkat Jadi Tema Lomba gedung kemarin Kemudian jembatan Juga sama Jadi kita bisa ada Mungkin Dari istilah lokal Ataupun Apa namanya Desainnya Atau Ornamen lokal Kita itu Kita bisa angkat Untuk kegancah nasional Diperkenalkan Tapi diramu Dengan sisi Keteknikan Wah luar biasa ya Berarti tudung saji Yang menjadi ikonnya Bangka Itu bisa Dibuat semacam Di desain Jadi bangunan Begitu ya Atapnya Atau bagaimana Betul Oke Terbayang Sedang membayangkan Sedang mengimajinasikan Jadi Makanya Kalau misalnya Dari Desain Kita bisa hitung Ini kira-kira Bagaimana kekuatannya Kalau kita mau Dibangun Ini beban segini Seperti apa Itu kita hitung-hitung Anya Di disipil Sehingga Nanti Makanya orang Oh ternyata barunya segini Atau kayak Yang dilihat lah Jembatan apa Sembanggi atau apa Kan Kalau jadinya Tapi pekasinya juga panjang Oke Menarik-menarik sekali ya Ternyata ya Bu Desi ya Seluas itu ya Ternyata Wow Oke Terkait dengan tadi Kita berbicara mengenai Prospek kerja ya Lulusan teknik sipil Di dunia konstruksi Nah sebenarnya Ada tidak sibuk Setiap mahasiswa Dari jurusan teknik sipil ini Mengidamkan Kerja Di Konstruksi yang macam apa Kira-kira Bu Desi Iya Biasanya Anak-anak itu Kadang Kalau untuk pemerintah Mereka misalnya Maunya ke PU tuh Dengan Biasanya Kalau Kerja di PU tuh Kok lebih Sampai ya Kebanyakan orangnya Kok cepat bisa kaya gitu ya Atau jalan-jalan aja gitu ya Benefitnya Dari segi Selami Dari segi Apa lagi Bu Lebih gagahnya Misalnya kemana-mana gitu ya Jalan-jalannya Jalan-jalannya Apalagi yang jalan sajanya Kemudian Biasanya mereka Mau Kerja di perusahaan Yang terkena Kayak Ujaya Karya Atau kemudian BUMN BUMN yang lainnya Itu lebih-lebih Bergengsi Dan Untuk sekarang juga Kan Kalau untuk Keteknikan itu Sekarang kan Sudah ada Namanya sekolah Profesional ya Jadi Kalau dulu Senior itu Kesanya Untuk yang Memang Akademisi Lulus ya Tapi sekarang Kita sudah bisa Ambil Keprofesian Jadi kita Dengan kuliah Lagi Ada pembelajarannya Lampau itu Dan juga Ada yang Sebilarnya Yang biasa ya Yang umum Itu bisa Menambah Menggunakan Lair Insinyur Tadi Jadi Sekarang Jadi Kalau sudah Mengenai itu Memang sudah Diakui Kemampuannya Atau kompetensinya Untuk Bidang Keteknikan Tadi Jadi Tadah Persatuan Insinyur Indonesia Jadi itu Jadi itu Banyak Biasanya Apa ya Punya Saya bilangnya Trend mark sendiri ya Kalau Di teknik itu Kerjanya Apalagi cewek ya Biasanya kan Ceweknya kalem-kalem Itu kalau yang Saya suka Jadi Dia bilang Lebih Punya Challenge-nya Besar Dan Itu kan Dunianya Biasanya Banyak Didominasi Laki-laki ya Tapi tidak Menutup kemungkinan Tidak Misalnya Ada Calon mahasiswi Mau yang Kekar nih Yang luar biasa Maksudnya ya Kayak gitu Yang struggle Kayak gitu Udah siap nih Saya mau kerja Di dunia konstruksi Yang saya Tahan banting Itu tidak menutup Kemungkinan ya Dan itu kan Kita dilihat Dari kemampuannya Yang penting Dia semangat Kemudian juga Disiplin saja Jadi kan Sekarang gender Tidak jadi masalah Kerja fisik Tinggal mau Atau tidaknya Tinggal mau Atau tidaknya Itu ya Kuncinya Terkait dengan Dunia konstruksi Tadi Ada tidak Contoh-contoh Selain dari Tadi balik lagi Seperti saya Yang awam nih Tahunya kan Hanya gedung dan jalan Dunia konstruksi itu Tapi sebenarnya Di awal tadi Ibu sudah menyampaikan Boleh lebih dijelaskan lagi Atau spesifik Dunia konstruksi Selain dari gedung Dan jalanan itu Apa saja Misalnya Dermaga Itu masuk Ke teknik sipil Kemudian pelabuhan Jadi pelabuhan itu Misalnya ada Dari sisi teknisnya Dan non-teknisnya Kenapa Kalau teknisnya itu Untuk struktur bangunannya Gitu ya Kemudian Kalau non-teknisnya Kita bisa ke kajian Pengguna fasilitas-fasilitas Yang pelabuhan Dan juga Ke bandara Bandara itu kan Masuk ke Ke teknik sipil Karena kita juga ada Salah satunya itu Pembelajar tentang Lapangan terbang Begitu Jadi kita Mencakupnya Kalau luasnya ya Kalau tersebut itu Darat, laut, udara Jadi situ ada semua Jadi Kalau di laut itu Dia juga nanti Ada bidangnya hidronya Tapi kita tidak ada Maksudnya Navigasikan Maksudnya itu ada Teknik sendiri ya Teknik perkapalan Ke sana Misalnya Apa Apa namanya Yang tadi Ibu bilang Misalnya Yang kosel Yang khusus di kosel area Seperti ya Itu masuk juga Ke Ruang lingkupnya Itu ke teknik sipil Tapi disitu Tidak bisa Misalnya kita bilangnya Satu Karena kita ada Lima bidang sebetulnya Ada nanti Menemen konstruksi Ada bidang Termotasi Ada bidang struktur Dan juga Hidro sama Geotekniknya Jadi itu gabungan Kalau tadi kosel itu Juga nanti akan kita lihat Bagaimana tadi Ketinggian buka air Itu bidang hidronya Bagaimana tanah itu Bidang geotekniknya Tapi itu masuk Ruang lingkupnya Teknik sipil Jadi luas sekali Atau misalnya Kok bisa Misalnya yang menara pisau Kok miring gitu ya Boleh Boleh disampaikan Iya Nah itu bisa Kita lihat Kita kaji Dari sisi ke tekniknya Bagaimana Apakah itu Pengaruh tanahnya Berpengaruh Ya karena bisa saja Kalau sekian penurunan itu Mempunyai juga Konsumsi gedungnya Tapi kok enggak Jatuh-jatuh gitu ya Nah disitu Itu juga Masuk ke Di teknik Jadi kalau nanti Adik-adik tahu Jadi dari apa yang kita lihat Kita bisa Kaitkan ke bidang Keteknikan Misalnya Contoh sipil Yang Kita pilih gitu Oke Wah Jujur menarik sekali ini ya Ibu Desi Terakhir Closing statement Untuk adik-adik calon mahasiswa Yang ingin bergabung Kuliah di jurusan teknik sipil UBB Seperti apa Monggo Ibu Ya baik Disini mungkin saya Mengajak ya Jadi kalau Ingin sukses Dan cepat kerja Masuklah Bersama kita Ke teknik sipil UBB gitu Oke Ya seperti itu Ibu Baik muda sih Terima kasih banyak Untuk sharing sessionnya Terima kasih untuk Diskusinya Oke demikian Sharing session pada hari ini Sampai ketemu di Kesempatan berikutnya Saya Aisyah Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh